ha 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber semuanya terima kasih kalian sudah berkunjung kembali di channel sederhana kami di video kali ini kita akan kembali membahas tentang edukasi khususnya masih di bidang ikan hias dan untuk tema kita kali ini adalah membahas asal usul ikan hias copang durim yang harganya bisa tembus 10 jutaan per ekor tentu para pecinta ikan hias sendiri sudah tidak asing lagi dengan harga ikan copang yang satu ini tapi mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa yang menyebabkan ikan copang ini bisa berharga ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah per ekornya nah di video kali ini kita akan membahas menjadi tiga bagian alasan kenapa ikan hias durim ini begitu mahal di pasaran untuk bahasannya nanti yang pertama kita lihat dari sisi sejarah persilangan copang durim itu sendiri yang kedua kita lihat dari sisi harga pasaran copang durim dan yang ketiga kita lihat dari sisi perawatan ikan copang plakat durim tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat kalian yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa dukung terus channel YouTube kami dengan cara klik tombol like kemudian klik juga tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan jika nanti ada yang mau bertanya silahkan tulis saja di kolom komentar baik langsung saja untuk yang pertama kita lihat dari sisi sejarah persilangan copang blurim untuk sejarah persilangan copang blurim sendiri berasal dari indukan cupang jantan solid putih atau dikenal dengan cupang royal with platinum yang dikawin silangkan dengan indukan cupang betina royal solid blue perkawinan antara dua indukan tersebut melahirkan anak-anakan cupang dengan kondisi atau putih kapur pada bagian badan dan biru kontras pada bagian ujung sirip ikan tapi di setiap budidayanya para peternak cupang sendiri masih belum bisa menghasilkan blurim yang sempurna anakan yang dihasilkan kebanyakan malah memiliki varian warna marble yaitu warna putih dengan titik-titik biru atau hitam di bagian badannya percobaan yang berulang-ulang oleh petani dengan mengawinkan hasil anakan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan melahirkan anakan blurim plakat dengan corak varian warna yang sempurna dalam sebuah pemijahan dari 300 burayak tidak semuanya bisa memiliki corak blurim mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 ekor saja yang masuk dalam kategori corak blurim selebihnya memiliki corak marble blue jadi boleh dikatakan tingkat kesulitan para peternak untuk menghasilkan cupang blurim yang inilah yang menyebabkan cupang blurim berharga sangat mahal sekali yang kedua kita lihat dari sisi harga pasaran cupang blurim saat ini harga pasaran untuk ikan cupang hias termahal masih dipegang oleh cupang blurim untuk anakan blurim yang masih berusia dua bulan saja penjual ikan cupang hias mematok harga termurah kisaran Rp150.000 per ekor itu pun bukan corak blurim sempurna masih terdapat dot di bodi cupangnya sedangkan untuk blurim clean body atau blurim sempurna harganya di atas rata-rata konon satu ekor blurim yang pernah menjuarai kontes ikan cupang hias dibanderol dengan harga 10 jutaan perekor dan di pasar ikan hias seperti di daerah kita di pasar pide Bekasi masih sangat jarang pedagang yang menjual ikan cupang burim dari survei yang dilakukan berikut harga-harga pasaran kisaran ikan cupang blurim dikelompokkan dari usianya Hai sedangkan indukan cupang pelakat blurim yang terbukti menghasilkan anakan yang berkualitas bisa dibanderol seharga 5 juta rupiah perpasang namun sangat jarang para peternak atau breeder yang mau menjual indukan cupang burim ini karena harga di pasaran yang masih sangat tinggi dan bisnis yang sangat menjanjikan bagi para petani ikan hias cupang untuk yang ketiga kita lihat dari sisi perawatan ikan cupang pelakat blurim cara merawat ikan cupang pelakat burim tidak jauh berbeda dengan ikan cupang hias pada umumnya namun yang harus diperhatikan untuk menghindari mutasi warna dari warna putih clean harus diperhatikan hal sebagai berikut untuk yang pertama wadah cupang pelakat burim mendaknya ditempatkan di wadah yang cukup besar misalkan akuarium ukuran 30 kali 15 dan tingginya 15 untuk yang kedua ganti air satu minggu dua kali tidak perlu mengganti seluruhnya cukup sepertiga air di akuarium anda ganti dengan air yang telah dihendapkan untuk yang ketiga hindarkan penggunaan daun ketapang secara berlebihan karena bisa saja membuat perubahan warna atau mutasi pada cupang burim anda untuk yang keempat beri pakan secara teratur jadwal pemberian pakan ikan cupang burim yang baik adalah satu hari satu kali atau dua kali anda bisa memberikan pakan seperti putu air atau jentiknya oke mungkin itu dulu untuk pembahasan sekilas tentang asal usul ikan hias supang burim yang harganya cukup mahal di pasaran Indonesia untuk pembahasan ikan hias lainnya tunggu di video kita selanjutnya terima kasih sudah dan berkunjung di channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh